Sebanyak 4.000 penumpang dari Malaysia dan Kalimantan tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Para pemudik tiba dengan menggunakan 3 kapal milik swasta dan 1 kapal pelni. Dalam sepekan, jumlah penumpang yang tiba di Pelabuhan Nusantara mencapai 10.000 orang. Sementara itu, Kepulisan Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare memperketat pemersihan barang bawaan penumpang. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan 3 botol minuman keras golongan A. Dapat kami sampaikan bahwa hari ini Jumat, kita ada kedatangan 4 kapal. Yang sekarang sudah bersandar, sudah ada 3. Tadi diawali oleh kapal pelni Bukit Sibutang, kemudian Natalia dari Menungkan, dan Aditya dari Samaringan. Untuk masing-masing jumlah penumpangnya, Pak? Kalau jumlah penumpang, saya totalkannya 4.000 lebih. Jadi yang 4.000 lebih untuk hari ini, yang tiba harus mudik, yang itu hari raya eduladza. Hari ini 4.000 lebih.